Intro Nah mungkin di Youtube sudah saya sampaikan sebelumnya apa yang menjadi efek dan supaya setiap kita ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti namun untuk berhikmat lebih lagi kalau untuk penerapan tanda bilangan ini belum ya disini saya bukakan karena banyak yang mengatakan ini sudah gitu ya nah namun kita akan menuju saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang akan kita hadapi malam itu juga ini dibukakan ya saya akan bacakan nanti pesannya berikutnya dan ini pesan juga ini yang membuat saya tercengang jadi di saat kita berbicara mengandalkan pikiran maka segala sesuatu itu akan terkunci dan tertutup disini saya menghimbau kita semua supaya senantiasa bertanya dengan roh kudus karena tanpa bertanya dengan roh kudus memang kita tidak akan menemukan apapun oleh karena itu kitalah yang menjadi baik suci yang kudus membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar kudus dan berkenan disinilah kita yang harus mendengarkan suara Tuhan itu jadi jangan pernah lepaskan Alkitabmu jangan pernah lepaskan kitab suci karena disana Tuhan berfirman disana Tuhan bersuara jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan oh bu saya tidak dengar suara Tuhan seperti ibu karena memang orang yang Tuhan pilih untuk mendengar suaranya secara langsung itu ada beberapa orang karena kalau sudah semua ya dunia tidak akan capek berjuang tidak akan ada neraka karena semua sudah mendengar otomatis semua sudah akan menjadi pelaku nah tetapi Tuhan akan pilih orang-orang tertentu dan disinilah juga kita teruji seberapa besar kita mengenali apa yang ada pada mereka roh apa yang ada pada mereka setiap pribadi yang benar-benar intim di dalam Tuhan itu tidak akan ada keraguan-raguan tidak akan ada kita tidak akan bingung kita pasti tahu dan merasakan apakah ini dari Tuhan atau tidak jadi kalau saudara sulit untuk mengenali saran dari saya semakin bersekutu berdoa puasa kalau saudara melihat ada seseorang di youtube atau di FB yang berbicara tentang segala sesuatu saudara bingung ambil doa puasa di saat doa puasa dinyatakan Tuhan akan membukakan segala sesuatunya tetapi ingat di dalam doa puasa itu kita harus tetap puasa dan tidak puasa menerapkan kekudusan kekudusan dalam hati, kekudusan dalam pikiran dan kekudusan di dalam perkataan kita kekudusan itu dan perjuangan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya maka semua akan Tuhan bukakan dia akan membukakan segala sesuatu di saat kita mendoakan satu contoh Tuhan saya menonton satu kotbah tetapi hati ini bingung Tuhan saya tidak mau Tuhan saya tidak mau jatuh ke dalam dosa penghujatan oleh karena itu beritahukan kepada saya Tuhan bukakan apakah yang dia perkatakan itu benar berasal daripada engkau atau tidak nah maka Tuhan akan membukakan begitu juga dengan segala keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini sebenarnya ini keputusan besar saya berani menyampaikan ini kepada saudara karena saya mendengar langsung perintah daripada Tuhan banyak yang bertanya buk gimana sih buk mendengarkan suara Tuhan nah nanti secara khusus saya akan sampaikan dan itu sudah pernah saya bagikan di FB juga tetapi bagi kita yang tidak mengalami hal yang sama dengan saya atau dengan yang lain yang mendengarkan suara Tuhan juga saya katakan dia berfirman di saat saudara berdoa ambil Alkitab minta tuntunan roh kudus di saat saudara baca firman ada jawaban ada kalanya Tuhan mempertemukan saudara dengan hambanya dan menyinggung tentang masalah itu jadi Tuhan memberi jawaban bahkan itu melalui benda bahkan melalui media melalui apapun Tuhan memberikan jawaban di saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan jadi jangan pernah ragu tidak ada keragu-raguan di dalam Tuhan sebelum ini saya terima sebelumnya ada yang nelfon ke saya dia bilang bu katanya apa ini sudah ada di grup kami yang menyatakan kita harus lari ke gunung-gunung saya bilang oh masih ada waktu gitu jangan keburu dulu tapi saya memperkatakan itu dari sini bukan dari roh kudus yang seharusnya saya itu harus selalu bertanya gitu tetapi waktu saya menyampaikan tiba-tiba saya ditegur gitu nah karena tahun di sini saya akan bukakan ya 2016 Tuhan membukakan kepada saya tentang tahun 2020 tentang masa yang akan terjadi di awali dari tahun 2020 saya pernah sampaikan dan bersaksi di FB bisa dilihat kembali videonya nah saat itu Tuhan katakan kalau 2020 adalah tahun permulaan penderitaan Tuhan memberikan penglihatan akan masa aniaya akan masa pemasaan Tuhan memperlihatkan bahkan bencana-bencana yang akan besar yang akan terjadi dan itu di awali 2020 saat itu saya bilang sama Tuhan itu masih baru-baru dilawat ya nah jadi kita itu memang benar-benar bisa menjamin satu hari itu full gitu kita berusaha tidak melakukan dosa saat itu aku berdoa aku bilang Tuhan kalau memang itu yang terjadi di 2020 jangan izinkan aku ada di tahun itu bawa aku nah tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan karena apa karena setiap kita harus saling menopang dari tahun itu setiap kita harus saling menopang bersatu hati disinilah yang Tuhan inginkan persatuan tubuh Kristus itu benar-benar benar-benar sejalan nah ketemu tahun 2020 benar diperlihatkan tentang masa permulaan penderitaan yaitu melalui COVID-19 nah sebelum COVID-19 2019 Tuhan sudah membukakan tentang hal ini saat itu sekitaran awal tahun saya diperintahkan untuk berdoa dan saya diperintahkan doa khusus doa khusus itu saya diperintahkan untuk memakai kerudung dan berjalan keluar dan mengambil tanah dan mengangkat tanah ini ke atas serta menjatuhkannya nah dan Tuhan memerintahkan supaya saya mengolesinya disini ya debu tanah itu terus saya bilang Tuhan apa itu gitu lakukanlah sebab perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi saya tidak melakukan saya tidak mau melakukan karena jelas sudah dibukakan perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi nah tetapi kehendak Tuhan lah yang jadi di saat doa ada satu malam kami berdoa tubuh saya benar-benar diliputi oleh kuasa ilahi saya tidak bisa menggerakkan sebiji jari saya dengan perintah otak tetapi tubuh saya bergerak saya berjalan mengambil selendang dan itu dipakaikan ke kepala saya dan saya keluar itu tanah diambil diangkat ke atas dengan banyak kalimat yang diucapkan saya tidak ingat tetapi saya ingat hanya sedikit ya kita dibentuk dari tanah dan akan kembali menjadi tanah nah baru dioleskan ke kepala nah saat itu saya menangis gitu secara jasmani saya menangis tetapi tubuh saya tidak bisa saya kendalikan gitu saya tidak tahu perkabungan itu apa yang akan terjadi bulan Mei waktu di Manado 2019 kembali Tuhan ingatkan saya dengan perkabungan besar-besaran nah saat itu di saat berdoa saya diperlihatkan ada empat malaikat yang berdiri satu di timur satu di barat satu di utara satu di selatan mereka memegang buluh tahu buluh kan itu seperti bambu gitu mereka memegang buluh dan menggabungkan antara yang satu dengan yang lain ya nah dan saat itu saya mendengarkan mereka berteriak mereka mengatakan ukurkan ukurkan nah hanya seperti itu jadi mereka menggabungkan buluh itu dari keempat penjuru gitu ukurkan ukurkan nah baru kemudian setelah buluh itu dipertemukan mereka berkata perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi ini 2019 bulan Mei di Manado nah dan akhirnya terjadilah perkabungan itu tahun 2020 makanya di sini saya katakan COVID-19 bukan untuk ditengking-tengking karena kalau bukan waktunya Tuhan ini tidak akan berlalu tahun 2020 sebelum COVID-19 sampai ke Indonesia karena di Indonesia kan bulan-bulan 3 ya nah 2020 awal Tuhan sudah mengatakan tentang 2027 2016 Tuhan beritahukan tentang 2020 dan ini Tuhan beritahukan tentang 2027 nah jadi saya katakan sama Tuhan apa yang akan terjadi di 2027 2027 itu masa sukar itu sudah terjadi di bumi jadi sudah sangat berat dunia ini sudah berjalan di dalam kesusahan dan kesulitan dan kesukaran nah ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun sebelum saya menerima pesan ini kemarin karena di sini dibukakan tahun sekian-sekian-sekian nah karena waktu anak saya yang Immanuel pun saya selalu berkata dunia tidak akan lama lagi kalian harus sungguh-sungguh kepada siapapun yang saya layani karena saya mengingat 2027 itu tapi saya tidak katakan 2027 Tuhan datang karena harinya hanya Tuhan yang tahu tetapi itu sudah sangat sulit ya jadi waktu Tuhan sampai kan 2027 itu di tahun 2020 saya diam dan memang itu masih tertutup saat itu saya bilang Tuhan sudah Tuhan izinkankah aku membicarakan tentang 2027 Tuhan katakan belum engkau harus menyimpannya untuk sementara waktu jadi saya menutup itu nah saat itu Tuhan katakan anakku akan ada tujuh tulah yang akan terjadi di muka bumi dan saya pernah sampaikan di FB ya jadi bisa dibaca sebelumnya akan ada tujuh tulah sebelum masa itu tiba jadi tujuh tulah tujuh kejadian yang sangat besar baik itu bencana alam baik bencana yang sedang kita hadapi akan terjadi sebelum masa kedatangan Tuhan ya nah jadi masalah waktunya kita tidak tahu ya ketujuh tulah ini terjadi per berapa tahun atau selama berapa tahun berlanjut berlangsung nah tetapi yang jelas satu tulah telah dimulai yaitu sampar COVID-19 telah dibukakan jadi ini tidak kita tengking jadi doa kita akan COVID-19 seperti yang saya sampaikan tahun lalu ini kita berdoa memohon kemurahan Tuhan disini kita harus memberikan tanda sebagaimana orang Israel memberi tanda di pintu rumah mereka supaya maut itu dihalaukan dari mereka ya nah dan tanda itu adalah puji-pujian kita penyembahan kita jadi sekalipun orang kena COVID-19 kalau dia memang benar-benar melakukannya Tuhan akan pelihara gitu ya Tuhan akan menjagai kecuali kalau itu sudah waktunya Tuhan ya bahkan saya katakan karena saya sudah melihat 2027 itu yang Tuhan perlihatkan saya katakan lebih bagus mati karena COVID-19 daripada akan menghadapi itu karena akan sangat sulit gitu nah tapi bagi setiap kita yang masih berdiri bahkan sampai tahun itu ketahui lah kasih Tuhan berlimpah sama saudara dan saya untuk menghadapinya karena disana pemurnian itu dan kita doakan segeralah Tuhan itu datang ya kan nah dan terjadilah dan belum terjadi ya 2027 gitu jadi tujuh tulah akan dijalankan jadi COVID-19 ini ya memang benar Tuhan izinkan namun itu tetap melalui tangan manusia segala sesuatu melalui tangan manusia berbeda dengan bencana-bencana alam jadi nanti ketujuh tulah ini saya akan beritahukan di jum berikutnya yang akan saya hubungkan nanti ke Wahyu itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya selama satu bulan saya tidak pernah live itu memang benar-benar mengupas kitab Wahyu sesuai dengan apa yang roh kudus sampaikan nah oke dan 2020 itu terjadilah Maret dimana bangsa kita ada bencana COVID-19 nah sebelum Presiden memerintahkan kita untuk stay at home kami sudah stay at home nah jadi sudah stay at home itu dari mulai bulan Februari akhir menuju Maret awal dan jujur disanalah saya pernah memperoleh mimpi seperti yang saya bilang saya memperoleh mimpi dimana saya dikejar-kejar dengan orang yang berpakaian tentara dengan orang yang berpakaian tertutup warna biru yang sekarang saya lihat itu APD gitu saya dikejar-kejar itu masih bulan-bulan tiga 2020 belum ada pembahasan tentang cairan tersebut ya nah jadi disitu saya lari saya tahu saya hendak disuntikan sesuatu dan saya berlari saya katakan tidak nah tetapi 2021 berjalan di waktu itu mulai diterapkan yang ada saya itu masih menghalalkan karena memakai pikiran saat itu seorang dokter datang kepada saya dan mengatakan kak bagaimana menurut kakak saat itu saya tidak berdoa saya bilang oh itu tidak masalah karena tidak mungkin itu tanda bilangan itu Tuhan tidak mungkin memberikan kita kita seperti membeli kucing dalam karung nah itulah karena memang pemikiran itu baik adanya gitu ya namun disini kita Tuhan perintahkan untuk tidak bersandar kepada pemikiran kepada untuk tidak bersandar kepada hati kita namun kepada roh kudus ya nah jadi namun disaat aku menyampaikan saya seperti ditegur saya ambil doa khusus disaat saya ambil doa khusus Tuhan memberitahukan anakku sampaikanlah kepada seluruh umatku itu tidak baik bagi baik suci hanya itu saja kalimat itu nah disaat Tuhan memberikan kalimat seperti itu kita mengerti apa yang Tuhan maksud baik suci adalah tubuh kita jadi secara jasmani itu tidak baik Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman sel-sel kita Tuhan yang tahu setiap kita tidak ada yang tahu kesehatan kita dalam-dalamnya Tuhan yang tahu Tuhan yang tahu tubuh kita karena apa kita ciptaannya kita miliknya jadi oleh karena itulah saya berani menyerukan dan dibarengi lagi dengan mimpi berikutnya yang saya mendengar teriakan jangan menerima suntikan itu jangan menerima sampai tiga kali saya tersentak langsung terbangun gitu nah saya bilang sama Tuhan Tuhan alangkah saya berdosanya karena saya tidak terlalu vokal untuk memberitakan ini Tuhan karena memang ada pergumulan saat itu yang harus jadi mohon maaf saat itu memang saya fokus dengan pergumulan pribadi gitu sementara saya tidak bisa karena satu jiwa saya mengabaikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa yang membutuhkan pesan daripada Tuhan ya oleh karena itulah sekarang juga saya tidak mau undur lagi saat Tuhan katakan sampaikan saja ya oke saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang Tuhan katakan jadi ini bisa kita catat tapi nanti juga saya akan bagikan di FB tapi juga saya bagikan di Youtube nah 2020 Tuhan katakan masa permulaan penderitaan masa permulaan pencobaan diawali dengan sampar nah 2021 masa penyesuaian di dalam bilangan jadi masa penyesuaian di dalam bilangan waktu ini Tuhan berikan itu saya yang ada gemetar terus ya wow luar biasa tapi kemuliaan bagi Tuhan ya haleluya masa penyesuaian di dalam bilangan yang artinya masa dimana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan yang harus dilakukan jadi ini masa penyesuaian untuk bilangan itu diterapkan bagi kita ya dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai-bagai macam penghukuman dan masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan atau yang dipaksakan nah kita memahami ya jadi dikatakan kalau ini masa penyesuaian di dalam bilangan jadi Tuhan mau setiap kita melihat keadaan ini kita harus berkhidmat loh kenapa harus dipaksakan ada apa dan kenapa kita tidak boleh melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ini ada apa dibalik semua ini nah jadi bukan semata-mata untuk kesehatan karena jelas kita tahu kalau itu tidak diklaim sepenuhnya bisa untuk memberantas ya tetapi kalau itu sudah ada pengklaiman mutlak kalau itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini maka go on nah tetapi yang kita lihat bahkan ini ada berulang kali jadi ada apa karena itulah Tuhan mau kita berpengertian dan penuh hikmat nah di saat seperti itu sudah terjadi seperti saya pernah sampaikan kita sedang berada di masa simulasi seperti try out try out itu seperti ujian yang dilakukan tetapi ini disini diajarkan bagaimana menghadapi ujian yang nyata baru di ujian akhir nanti baru itu benar-benar ujiannya tetapi try out itu itu sudah memang ujian juga ya tetapi disana kita dilatih untuk benar-benar menghadapi ujian yang sesungguhnya begitu juga dengan saat ini kita dilatih untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di masa berikutnya nah tetapi disini saja manusia sudah lengah yang Tuhan inginkan seharusnya seandainya dia memperdengarkan langsung suaranya anakku berhikmat lihat musim lihat segala keadaan berhikmat dan bijaksanalah itu yang sesungguhnya Tuhan beritahukan itu yang sesungguhnya Tuhan berkatakan gitu oleh karena itu kita yang harus mendengar suara hati Tuhan itu segala sesuatu itu kalau memang itu merupakan segala sesuatu yang menghalangi itu tidak menciptakan damai sejahtera itu berasal dari mana kalau itu memang bukan menciptakan damai sejahtera ya kenapa kita harus memberi diri terlebih itu harus masuk ke dalam sel-sel nah seperti itu jadi ini masa simulasi ya nah kalau masa simulasi berarti masih ada pengharapan dong ada ya dan saya berani mengatakan ada namun akan sangat sulit mohon maaf untuk kabar buruknya untuk kabar baiknya ya ada kesempatan untuk kabar buruknya mereka yang benar-benar kita ya siapapun yang sudah memang terlanjur akan menghadapi masa yang sulit gitu ya nah jadi sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan akan ada satu tulah nanti akan ada satu masa yang besar juga itu akan ada satu kejadian di dalam bumi dimana akan ada satu sakit penyakit yang sangat besar dan ini yang rentan dengan itu semua adalah yang tubuhnya telah rusak gitu karena itu akan merusak tubuh apa yang diterima itu merusak tubuh ya dan efeknya seperti yang Tuhan katakan tidak saat ini namun dua tahun tiga tahun dan tahun-tahun ke depan akan melihat gitu makanya diberhentikan dari sekarang diberhentikan semuanya itu karena akan lanjut ini nah jadi itu efeknya dan berikutnya akan banyak orang yang tiba-tiba akan meninggal dan seolah-olah itu serangan jantung bahkan kanker ya akan banyak nanti terjadi itu sebenarnya karena prosesnya itu sudah bekerja di dalam tubuh gitu jadi kesakitan yang dialami itu nanti akan besar bahkan dikatakan seperti mencari maut tapi tidak ketemu gitu jadi dari sekarang tetap berdoa katakan kepada Tuhan Tuhan tahirkan darahku Tuhan ampuni aku Tuhan tahirkan darahku dan dari sekarang saya katakan bagi yang sudah menerima jangan pernah lepaskan persekutuanmu kepada Tuhan pulihkan sel-sel itu semua dengan persekutuan di dalam Tuhan yang sesungguhnya yang sepenuhnya no kompromi lagi ya supaya kuat nah dan berikutnya akan tiba masa pelarian kita tidak tahu itu kapan tetapi akan segera akan tiba nah kalau setiap kita yang sudah menerima itu dan ketemu dengan masa pelarian itu ya itu akan sangat sulit karena apa itu akan terdeteksi makanya saya katakan perjuangan mereka akan sangat sunit itulah makanya saya selalu berteriak dan berseru jangan jangan itu itu saja efek ya makanya saya katakan dari sekarang setiap kita yang sudah menerima dan kita juga yang belum menerima bantu mereka dengan apa doakan mereka rangkul mereka karena banyak yang mereka lakukan karena tidak tahu gitu oleh karena itu dari hari ini selalu minta hikmat Tuhan apapun yang kita hadapi apapun yang kita lihat di depan kita Tuhan berikan aku hikmat karena dikatakan dalam firman Tuhan mintalah hikmat itu jadi kalau kita meminta hikmat itu Tuhan akan memberikan ya oke itu di dalam tahun 2021 ya nah sekali lagi saya baca 2021 2021 adalah masa penyesuaian di mana bilangan di dalam bilangan yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan yang harus dilakukan dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai macam penghukuman di masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan jadi sekali lagi kalau engkau merasa ketakutan jangan terima tapi jangan pula karena ada nubuatan-nubuatan oh aku takut aku gak terima oh jangan ya ini tentang penerapan yang ke dalam tubuh karena kalau nubuatan satu contoh oh ini daerah ini akan digoncang nah itu kita berdoa bukan takut berdoa memohon belas kasihan Tuhan karena nubuatan itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk membangun karena kalau kita tahu satu contoh wilayah kita nih ini dinubuatkan wilayah kita dinubuatkan Tuhan akan menggoncang mari-mari seperti orang-orang di kota kita berdoa kita berpuasa kita berseru-seru karena apa Yunus itu kesal dengan Tuhan karena apa coba dia kesal dengan Tuhan karena dia tahu kalau tuh anak-anaknya sudah berseru-seru kepada Tuhan maka dia akan menyatakan belas kasihan ya nah jadi dan itu Tuhan nyatakan gitu dan Tuhan tahu kekesalan hati Yunus di saat kejadian itu malah petaka besar itu tidak terjadi atas kota Niniwe karena apa karena doa dan puasa yang mereka berikan ya jadi kalau ada nubuatan atas wilayah saudara dan wilayah saya wilayah saya pun dinubuatkan ya nah mari berdoa khusus untuk wilayah tersebut ya nah berikutnya 2022 disini dikatakan ditergenapilah masa dimana-mana akan terjadi pertentangan ini 2022 akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan jadi sepertinya ini akan diperketat ya yang akan diterapkan maka pergilah masuklah ke pemukiman dimana peraturan-peraturan itu masih sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan seluruhnya sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan sebab disana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia karena itu segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan ini yang berat sekali lagi saya baca tergenapilah masa dimana-mana akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan yang akan diterapkan maka pergilah masuklah ke pemukiman dimana peraturan-peraturan itu sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhannya sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan sebab disana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia karena itu segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan ini berat dan luar biasa jadi disini kita diperintahkan untuk meninggalkan perkotaan sebelum masa yang semakin dipaksakan itu terjadi sebelum kita pada akhirnya nanti akan sangat sulit untuk bergerak nah dan ini saya hanya menyampaikan ya dan ini juga lah yang saya sampaikan kemarin kepada saudara yang menelpon oh masih ada waktu karena saya ingat 2027 nya nah saya tidak tahu kalau sebelum 2027 masa-masa apa saja yang terjadi ini terlalu lancang ini ya kan nah jadi saya percaya Tuhan mengampuni ya nah jadi persiapkan diri pulang kampung haleluya oke 2023 masanya mereka melakukan penyatuan mata uang dimana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan sekali lagi masanya mereka melakukan penyatuan mata uang dimana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan Jadi ini persepakatan Itu di 2023 dimulai Jadi ini masih perundingan mereka Yang kemudian akan disepakati Oke Nah di 2024 Ketentuan Dimana semua bangsa Memberikan keputusan Dalam pemberlakuan Akan mata uang akan diterapkan Jagalah hatimu Hai seluruh bumi Janganlah mendengarkan mereka Tetaplah setia Teguh Kehendak Tuhan lah yang harus engkau perbuat Jagalah hatimu Jungjunglah segala kebenaran itu Sebab mereka Telah dipenuhi Oleh hati yang menyesatkan Di dalam keserakahan Bangunlah imanmu Di atas dasar yang teguh Perjuangan orang-orang kudus Semakin dinyatakan Dan disinilah Orang-orang kudus Akan mengalami Penekanan-penekanan Yang semakin dalam Bahkan penganyayaan Penganyayaan Di 2024 Jadi Penderitaan Akan dimulai Terhadap orang-orang kudus Nah 2025 2025 Masa penggenapan Segala tulah Berjalan Dalam penggenapan inilah Maka terujilah Setiap mereka yang setia Dalam segala keadaan Jadi Penggenapan-penggenapan Segala tulah itu Masa-masa sulit Ya Disini Bencana-bencana pun Akan terjadi Jadi jangan kaget Kalau Gunung-gunung akan meletus Air akan dihempaskan Dari permukaan Akan ada Apa Lahan-lahan yang terbakar Gunung-gunung yang terbakar Ya Panas bumi yang akan Semakin mencekam Tanah-tanah akan terbelah Tanah longsor Itu akan banyak terjadi Ya Jangan kaget Tetapi percaya Mereka yang setia Dan berseru-seru Di dalam nama Tuhan Akan diselamatkan Ya Jadi disini memang Masanya Kita mempersiapkan diri Siapa mereka memang Yang mati karena pedang Dan mati karena tertawan Ya Jadi persiapkan hati Jangan Tawar hati Jangan kecut Dan jangan kecewa Karena memang Percepatan akan segera Dinyatakan Supaya Dunia ini segera berakhir Ya 2026 Maka akan tibalah Dimana Pergamus Berdiri di muka bumi Yaitu jemaah iblis Yang akan menguasai bumi Jadi waktu saya menerima ini Pergamus apa sih Gitu Nah Tapi saya pernah Tuhan Dengar pergamus Gitu Tapi setelah selesai menerima pesan ini Saya buka alkitab Saya searching pergamus Eh itu salah satu jemaah yang dikatakan di dalam kitab wahyu ya Jemaah di pergamus Yaitu jemaah yang berdiri di dalam yang dikuasai oleh iblis ya Nah jadi banyak diantara mereka jemaah-jemaah itu memang yang sudah dikuasai oleh iblis Jadi dikatakan kalau pergamus akan berdiri di tahun itu Jadi kita tahu siapa pergamus Otomatis mereka adalah antikris Yang semakin teguh dinyatakan Oke 2027 Masa-masa sukar telah terjadi Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu Sepenuhnya Oleh masa yang akan datang segera Dalam pengangkatan Namun waktunya Hanya dialah Bapak yang Bertata Jadi 2027 itu sudah benar-benar masa-masa sukar ya Disinilah juga dimulai untuk Memberikan hatimu sepenuhnya Oleh masa yang akan segera datang Dalam pengangkatan Namun waktunya Hanya dialah Bapak yang mengetahuinya Sebab dialah Tuhan Dialah Bapak yang bertahta Yang mengetahuinya Sebab dialah Tuhan Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota Dalam kemuliaan yang akan datang Nah Disini dikatakan supaya tidak salah pengertian ya 2027 itu kita mempersiapkan diri Akan segala sesuatu Jadi tentang kedatangan Tuhan kita tidak tahu Apakah memang setelah ini 3,5 tahun itu kita jalani Atau bagaimana Biarlah Tuhan yang menentukan Tapi itu masanya Di saat masa sukar itu Jangan pernah berhenti untuk berpengharapan Berdoa Agar Tuhan segera datang Karena 2026 Tuhan katakan Pergamus akan berdiri Berarti masa-masa sulit akan semakin nyata Ya Jadi luar biasa Oh ini malah masih ada di balik ya Kemulia Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota Dalam kemuliaan yang akan datang Membawa orang-orang yang berseru-seru Juga melakukan kehendak Tuhan Diberkatilah setiap jiwa yang mendengar Melakukan dan setia melakukan kehendak Tuhan Haleluya Hosianna Jadi Hosianna ini sering disampaikan ya Itu disitu saya percaya Haleluya dan Hosianna itu Itu bahasa sorga ya Jadi artinya kemuliaan bagi Tuhan Di tempat yang maha tinggi Inilah yang Tuhan bukakan Tentang tahun-tahun yang akan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.